selamat menikmati hari ini saya lagi di gudang lagi kita cari-cari jejaknya si Honda Stylo apakah sudah ada atau belum tapi setelah tak putar-putar keliling-keliling kesana-kesana itu nih tidak ada, adanya cuma Honda Scoopy ternyata Honda Stylo itu tidak tidak secepat yang aku kira dari launching sampai unit ready itu tidak banyak waktunya itu butuh waktu yang lumayan lama ya nanti kalau sudah ada pasti kita akan cek dan kita cari tapi di video hari ini saya tidak akan membahas tentang Stylo karena ada cerita begini kemarin sebuah cerita dari teman-teman saya ya obrolan-obrolan tongkrongan lah ya kita ngobrol di pos ronda tapi saya juga kepikiran gitu loh akhirnya tak buatlah video ini ceritanya gitu itu yang mendasar di video ini jadi gini ceritanya si orang tersebut mengatakan dan mengeluh bang sekarang beli motor itu udah kayak beli handphone udah kayak gadget gitu loh karena apa? karena baru aja beli udah ada model barunya baru berapa bulan beli udah keluar model barunya baru satu tahun beli udah ada model barunya lagi gitu nah emang iya sih emang bener itu contohnya kayak ini ya kayak ini si Honda Scooby ini kan dalam waktu satu tahun aja dia pasti ganti skin ganti wajah ganti warna ya kan itu itu baru Honda Scooby belum lagi kayak beat kayak vario kayak PCX itu juga termasuk tuh PCX PCX juga iya sama aja cepet banget berubahnya nah terus kira-kira biar gak ketinggalan zaman beli motor yang awet yang awet artinya awet itu bisa lama dipakainya tapi modelnya gak berubah berubah itu salah satunya ini nih salah satunya ini mana ya ini ini Honda Revo Fit ini kebetulan berjajar ya Honda Revo sama Honda Supra ini karena ini bertahun-tahun lamanya mereka itu akan tetap bertahan dengan model seperti ini tidak terlalu banyak upgrade-an tidak terlalu banyak apapun itulah wajahnya juga tidak berubah ini solusinya kalian pilih dua motor ini nah ini dua ini nah itu tadi dua motor motor bebek alias motor yang pakai resneleng terus kalau mau beli metik yang gak sering banget ganti model ini rekomendasi saya Honda jenio ini dari pertama keluar sampai sekarang pertama keluar itu tahun 2019 2019 ya sampai sekarang ini hanya baru satu kali mengalami perubahan yaitu hanya berubah di ini ya di peleknya sama di warna nah ini ini berubahnya baru satu kali dari ring 14 jadi ring 12 itu pun kalau secara wajah secara looknya itu tidak banyak berubah terus motor sejuta umat kayak Honda bit ini juga perubahannya sebenarnya agak cepat cuma gak kerasa karena perubahannya itu di tampilan itu gak berubah banyak gitu nah terus ada satu saya ingat ada satu rekomendasi unit yang bakal bertahan lama dan mungkin dari tahun ke tahun itu tidak banyak berubah kita cari unitnya nah unit berikutnya yang wujudnya itu jarang banget berubah dan kemungkinan sampai akhir produksi pun tidak akan berubah menurutku ya ini Honda Sonic ini kalau kalian beli motor pengen modelnya awet tidak ketinggalan zaman tidak ketinggalan teknologi atau tidak ketinggalan apa namanya upgrade-an ini solusinya karena Honda Sonic dari pertama keluar dari sisi bentuk itu sama sekali tidak ada yang berubah gini-gini aja udah cuma tinggal mainin warna doang teknologi masih sama bentukannya masih sama tidak tidak ada yang dirubah hanya merubah di warna warnanya aja itu itu jawaban untuk kalau pertanyaannya hanya beli motor yang modelnya awet tidak bakal ketinggalan sama yang model barunya mudah gak kalian maksudnya ginilah misalnya kalian beli Honda bit dari pertama keluar sampai sekarang sudah banyak mengalami perubahan tidak hanya di bodi tidak hanya di warna bahkan sampai di engine pun berubah dari pertama yang karbum ya kan bentukannya sekecil itu sampai sekarang endingnya ini yang pakai rangka esaf bahkan sampai rangkanya aja dirubah gitu loh panjang ya perubahannya itu banyak ini beli sekarang model ini nanti di pertengahan bulan atau di bulan-bulan selanjutnya di tahun ini motor ini pasti bakal akan mengalami perubahan lagi apalagi santer diisukan dia akan upgrade CC nah di luar ini benar atau salah artinya motor ini akan selalu berubah gitu loh entah modelnya entah apanya itu motor ini akan selalu berubah jadi kekhawatiran yang tadi saya ceritakan di depan orang beli motor pengennya itu beli sekarang ya paling enggak 2-3 tahun sampai 4 tahun ke depan itu modelnya masih sama dan motor yang dia beli itu belum ketinggalan zaman nah makanya tadi saya sampaikan salah satunya yaitu Honda Honda Sonic nah terus pasti masalahnya wah Sonic enggak suka bang ya pasti pasti enggak suka karena sesuatu barang yang tidak ada inovasinya ya kan yang minim inovasi yang tidak banyak mengalami upgrade-an atau perubahan atau kemajuan kemajuan itu pasti kurang diminati itu pendapatku pribadi ya itu seperti itu gitu jadi artinya apa belilah motor itu sesuai kebutuhan dan kesukaan kalian sering aku bilang contohnya ini rangka esaf rangka esaf rangka esaf bermasalah enggak usah beli motor ini pembeli itu adalah raja kan gitu ya daripada kalian sampai menghujan enggak usah pakai motor ini sepelenya kayak gitu simpelnya kayak gitu karena yang lebih membutuhkan dan yang mereka beli yang orang pada beli motor ini tidak menghiraukan hal tersebut itu lebih banyak pokoknya tanya masih laku kan gitu ceritanya ya kurang lebihnya kayak gitu lah itu kita semoga ada manfaat lah intinya di video ini oke videonya hari ini bincang-bincang kayak gitu dulu karena saya sebenarnya hari ini datang kesini pengen cari Honda Style tapi ternyata belum ada nanti kalau udah ada kita cek kita lihat apakah sebagus ceritanya apakah sebagus yang dikatakan orang-orang nah gitulah pokoknya oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like share dan komen subscribe tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati